Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana cara menghitung biaya bahan baku kemudian biaya overhead pabrik biaya produksi, harga pokok produksi serta harga pokok penjualan dimana untuk biaya bahan baku itu adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli dan mengolah bahan baku hingga menjadi barang jadi lalu kemudian untuk biaya overhead pabrik atau BOP disini adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik ini dapat digolongkan menurut sifatnya perubahan volume dan kaitannya dengan departemen lalu selanjutnya untuk biaya produksi itu adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan selama proses manufakturing atau pengelolaan dengan tujuan itu untuk menghasilkan produk yang siap untuk dipasarkan lalu untuk harga pokok produksinya ini adalah daftar biaya produksi yang harus dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu di dalamnya terkait dengan biaya pengelolaan bahan baku kemudian alat produksi bahan pendukung produksi dan lain sebagainya dan lalu yang terakhir adalah harga pokok penjualan dimana untuk harga pokok penjualannya adalah jumlah pengeluaran dan beban yang diperkenankan baik secara langsung maupun tidak langsung oke baiklah supaya untuk lebih jelasnya disini saya siapkan soal soal yang disini berikut nanti akan ada penyelesaian dari soal ini dimana dari soal ini kita akan coba untuk menghitung biaya bahan baku kemudian disini yang kedua adalah untuk menghitung biaya overhead pabrik kita akan coba hitung untuk biaya produksi harga pokok produksi serta akan menghitung atau kita akan menghitung harga pokok penjualan nah disini ada PT Nike Internasional dimana untuk Nike ini bergerak di bidang pembuatan spastu dimana pada bulan Agustus 2021 ini perusahaan memproduksi 400 produk dengan harga per produknya itu adalah 150 rupiah per produk dan disini ada rincian dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang pertama disini ada pembelian bahan baku 4 juta kemudian ada bahan penolong 1 juta 200 kemudian ada ongkos angkut pembelian 180 ribu lalu ada potongan pembelian 160 ribu ada gaji karyawan bagian produksi 8 juta gaji manajer 1 juta, biaya listrik 430 dan seterusnya ini lalu disini ada data persediaan dimana data persediaan ada 3 persediaan ada persediaan bahan baku, ada persediaan barang dalam proses kemudian ada persediaan barang jadi dimana dari masing-masing 3 persediaan ini ada persediaan awal dan ada persediaan akhir oke lalu dari soal ini dari soal ini kita diminta untuk menghitung yang pertama adalah untuk menghitung biaya bahan baku kemudian yang kedua biaya overhead pabrik ketiga biaya produksi kemudian yang keempat adalah harga pokok produksi serta yang terakhir disini adalah untuk menghitung harga pokok penjualan oke baiklah langsung saja kita akan coba hitung atau kita selesaikan permintaan yang pertama yaitu menghitung biaya bahan baku disini oke disini sudah saya siapkan kolomnya untuk menghitung biaya bahan baku nah untuk biaya bahan baku sendiri komponen yang akan kita gunakan untuk menghitung biaya bahan baku yang pertama adalah kita harus ketahui berapa nilai persediaan awal bahan baku ya untuk persediaan bahan baku ini persediaan awalnya kita lihat di perdata persediaan bahwa untuk persediaan bahan baku ini adalah persediaan awalnya adalah 840.000 oke ini kita masukkan ke sini 840.000 oke lalu setelah kita masukkan komponen persediaan awal bahan baku lalu selanjutnya kita akan coba hitung berapa nilai pembeliannya disini dimana untuk pembelian bahan baku disini ada yang pertama ada komponen pembelian bahan baku itu 4 juta ini saya kasih tanda lalu yang kedua komponen yang berhubungan dengan pembelian bahan baku adalah ini ada ongkos angkut pembelian lalu ada lagi disini potongan pembelian ya inilah komponen-komponen yang berhubungan dengan pembelian nah ini akan kita input ke sini yang pertama kita akan cari dulu berapa nilai pembeliannya disini nah untuk pembelian disini diketahui untuk pembelian bahan baku itu adalah 4 juta kita masukkan 4 juta disini lalu selanjutnya yang kedua kita akan input untuk ongkos angkut pembeliannya nih ya ongkos angkut pembelian disini adalah 180.000 kita masukkan kesini ongkos angkut pembelian adalah 180.000 lalu kita akan jumlakan pembelian bahan baku lalu karena potongan pembelian itu mengurangi maka otomatis kita akan jumlakan 4.180.000 dikurangi dengan potongan pembelian 160.000 sehingga disini ketemulah nilai sebesar 4.020.000 inilah yang disebut dengan pembelian bersih lalu selanjutnya kita jumlakan nilai persediaan awal bahan baku yaitu 840.000 ditambah dengan pembelian bersih ini 4.020.000 maka disini ditemukanlah nilai sebesar 4.860.000 inilah yang disebut dengan bahan baku yang siap untuk digunakan seperti itu lalu kemudian untuk mengetahui berapa nilai bahan baku maka setelah ini kita akan coba masukkan untuk persediaan akhir kita coba masukkan untuk persediaan akhir bahan bakunya kita lihat disini untuk persediaan akhir dari bahan baku disini adalah 320.000 oke kita masukkan 320.000 otomatis nilai persediaan bahan baku akhir ini akan mengurangi nilai dari bahan baku yang siap untuk digunakan sehingga 4.860.000 dikurangi dengan 320.000 maka disini ketemukan nilai sebesar 4.540.000 inilah yang disebut dengan biaya bahan baku oke itulah cara bagaimana cara menghitung biaya bahan baku ya saya ulangi disini untuk menghitung biaya bahan baku yang pertama adalah kita masukkan dulu komponen persediaan awalnya dari bahan baku ini ya ini dilihat dari tabel persediaan tadi disini ya kita ada persediaan awal dan persediaan akhir kita lihat disitu lalu kemudian setelah itu masukkan nilai pembeliannya dimana untuk pembelian disoal disini ada tiga komponen ya ada pembelian ban baku, ada ongkos angkut pembelian kemudian ada potongan pembelian ini kita masukkan ke sini ya pembelian ban baku ditambah dengan ongkos angkut pembelian maka ditemukanlah nilai pembelian kemudian dikurangi dengan potongan pembelian nah otomatis potongan pembelian ini akan mengurangi pembelian sehingga diketemukan pembelian bersih sebesar 4.020.000 lalu kemudian kita masukkan untuk bahan baku persediaan persediaan bahan baku airnya dimana persediaan bahan baku air ini akan mengurangi nilai bahan baku yang siap digunakan maka disini ketemulah nilai 4.540.000 itu disebut dengan biaya bahan baku oke selanjutnya kita akan coba hitung untuk biaya overhead pabrik disini ya sesuai dengan permintaan soal disini kita akan coba hitung untuk biaya overhead pabrik disini yang kedua untuk menghitung biaya overhead pabrik oke baik untuk menghitung biaya overhead pabrik disini kita lihat di soal bahwa yang masuk dalam kategori biaya overhead pabrik disini yang pertama adalah ini ada bahan penolong ya ini masuk dalam kategori biaya overhead pabrik kemudian ada lagi disini adalah gaji bagian manager atau gaji manager ya ya ini oke kenapa gaji karyawan ini tidak kita masukkan disini karena biaya gaji karyawan bagian produksi ini masuk dalam kategori biaya tenaga kerja langsung sedangkan untuk biaya overhead pabrik ini adalah biaya tenaga kerja tidak langsung oke lalu selanjutnya yang masuk dalam biaya tenaga kerja biaya tenaga kerja tidak langsung atau BUP disini adalah biaya listrik kemudian ada biaya penyusutan dan ada biaya asuransi pabrik oke sekarang kita input kesini atau kita masukkan ke dalam komponen-komponen untuk menghitung biaya overhead pabrik oke yang pertama kita masukkan bahan penolong ya besarnya bahan penolong disini adalah 1 juta 200 ya kita masukkan 1 juta 200 lalu kemudian disini kita masukkan untuk yang kedua adalah ada gaji manager disini 1 juta ya kita masukkan disini gaji manager yaitu 1 juta lalu selanjutnya disini ada biaya listrik ya ada biaya listrik oke sebesar 430 ribu kita masukkan oke biaya listrik itu sebesar 430 ribu lalu kemudian disini ada biaya penyusutan 190 ribu biaya penyusutan 190 ribu ya 190 ribu dan yang terakhir disini ada biaya asuransi pabrik 120 ribu oke biaya asuransi pabrik disini adalah 190 ribu lalu kemudian keseluruhan ini untuk biaya biaya ini keseluruhan yang akan kita jumlakan disini dimana setelah saya jumlakan disini ketemu nilai sebesar 2 juta 940 ribu inilah yang disebut dengan biaya overhead pabrik yang 2 juta 940 ribu oke lalu kemudian yang selanjutnya setelah kita menghitung biaya overhead pabrik maka yang ketiga disini kita disuruh diminta untuk menghitung biaya produksi oke baiklah untuk menghitung biaya produksi disini oke biaya produksi ya jadi menghitung biaya produksi yang pertama adalah kita masukkan untuk biaya bahan baku langsung disini oke dimana untuk biaya bahan baku langsung ini kita dapat dari yang pertama tadi kita hitung ya berarti yang ini 4540 ribu ini kita masukkan kesini untuk biaya bahan baku langsung kita masukkan 4 juta 540 ribu ini diambil dari biaya bahan baku tadi ya lalu selanjutnya yang kedua adalah kita masukkan biaya tenaga kerja langsung ya biaya tenaga kerja langsung dimana biaya tenaga kerja langsung ini kita ambil dari soal tadi adalah untuk biaya gaji karyawan ya bagian produksi ini adalah masuk dalam kategori biaya tenaga kerja langsung ini besarnya adalah 8 juta oke kita masukkan 8 juta kesini lalu kemudian selanjutnya kita masukkan untuk BOP nya untuk BOP nya kita masukkan disini biaya of red fabric ya kita untuk biaya of red fabric ini kita ambil dari BOP yang tadi kita hitung yaitu dapat 2 juta 940 ribu ini kita masukkan kesini oke 2 juta 940 ribu lalu kemudian kita jumlahkan biaya bahan baku langsung biaya tenaga kerja langsung dan biaya BOP nya nih oke sejumlah dapat disini adalah 15.480 ribu inilah biaya produksinya lalu kemudian untuk poin yang keempat ini kita disuruh menghitung harga pokok produksi ke untuk menghitung harga pokok produksi disini caranya adalah yang pertama kita masukkan untuk persediaan barang dalam proses awal disini oke kita masukkan persediaan barang dagang persediaan barang dalam proses atau BDP awal kita lihat di soal di persediaan disini bahwa barang dalam proses ini persediaan awalnya adalah 540 ribu kita masukkan disini 540 ribu lalu kemudian kita masukkan biaya produksinya dimana untuk biaya produksi ini diambil dari biaya produksi yang barusan kita hitung yaitu didapat 15.480 ribu ini oke lalu kemudian kita jumlahkan persediaan barang dalam proses awal ditambah dengan biaya produksi ini nah ketemulah nilai 16 juta 20 ribu inilah disebut dengan barang dalam proses oke lalu kemudian kita masukkan persediaan akhir barang dalam prosesnya oke untuk persediaan barang dalam proses persediaan akhirnya ini kita lihat disini ada jumlah 350 ribu oke kita masukkan 350 ribu otomatis ini karena ini persediaan barang dalam proses akhir maka akan otomatis akan mengurangi nilai nilai barang dalam proses ini makanya kita kasih dalam kurung seperti ini oke lalu kita jumlahkan barang dalam proses 16.020 ribu ini dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir maka disini ketemulan nilai sebesar 15.670 ribu inilah disebut dengan harga pokok produksinya lalu yang terakhir disini diminta untuk menghitung harga harga pokok penjualannya oke kita hitung harga pokok penjualannya disini ya cara menghitung harga pokok penjualan disini adalah yang pertama kita masukkan persediaan barang jadi awal kita masukkan persediaan barang jadi awal kita lihat disoal disini untuk persediaannya untuk barang jadi persediaannya adalah 760 ribu kita masukkan 760 ribu lalu kemudian kita masukkan untuk harga pokok produksinya dimana harga pokok produksi ini ini kita ambil dari harga pokok produksi yang barusan kita selesaikan yaitu didapat 15.670.000 kita masukkan disini 15.670.000 lalu kemudian kita hitung disini untuk persediaan barang jadi ditambah harga pokok produksi disedapat nilai 16.430.000 inilah yang disebut dengan barang yang tersedia untuk dijual seperti itu lalu selanjutnya kita masukkan persediaan barang jadi akhir sorry kita masukkan persediaan barang jadi akhir disini dimana untuk persediaan barang jadi akhir disoal disini didapatkan 340.000 oke kita masukkan disini 340.000 karena dia persediaan akhir maka otomatis dia akan mengurangi oke sekarang kita hitung barang yang siap dijual ini dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir maka disini ketemulan nilai sebesar 16.090.000 inilah yang disebut dengan harga pokok penjualannya oke seperti itu saya rasa ya sesuai dengan permintaan soal untuk biaya bahan baku ini sudah kita hitung ini didapat 4.540.000 kemudian untuk overhead pabriknya adalah 2.940.000 lalu kemudian untuk biaya produksi adalah 15.480.000 dan harga pokok produksinya adalah 15.670.000 serta untuk harga pokoknya harga pokok penjualan adalah 16.090.000 oke saya rasa cukup ya untuk pembahasan kali ini mengenai biaya bahan baku kemudian biaya overhead pabrik ada biaya produksi harga pokok produksi serta harga pokok penjualan oke cukup saya rasa sampai ketemu pada pembahasan soal-soal atau pembahasan materi-materi yang lain terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih terima kasih